Apa kabar Mas Kutman? Baik, Pak. Mas, pekan ini sudah mulai pilih AFF untuk tim Mas Indonesia. Kalau Coach Firman sendiri melihat squad saat ini bagaimana Mas? Squad saat sekarang ini cukup baik ya, kita melihat dari materi pemain-pemainnya. Tapi dengan adanya lebih mudah kemarin sempat terhenti, saya masih agak sedikit menurutkan pemain tidak terganggu masalah psikisnya. Tapi saya rasa dengan keadaan sekarang sudah mulai lagi liga dan sekarang mereka sudah berlatih, harapannya sih untuk menggampai AFF di tahun ini dengan squad yang sangat luar biasa. Mereka beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi menurutkan bisa mengelola tim Mas Kutman yang lebih baik lagi. Karena kita jangan sampai terhenti sampai di runner-up terus. Seperti itu harapannya harus meningkatinya serius dan bisa menggampai AFF. Apa penting naturalisasi? Iya, kalau dengan keadaan yang kita harus cepat tujuannya ya harus banyak yang harus dipikirkan. Tapi kalau kita memang tujuannya untuk mempunyai plan jangka panjang ya berarti kita harus tata, plan kita harus berapa, kita harus bina, terus harus banyak berdiskusi dengan kalang akademi dan SSB. Banyakan kan akademi berbeda dengan SSB. Nah, kalau akademi sendiri mereka sudah ada elektron, akademi yang harus dipantau. Nah, akademi ke bawah ini kan kurikulumnya harus sama, satu sisi, satu sisi juga untuk ke depannya sepamanya kita. Kemarin baru dia upgrade Vilanesia mungkin? Iya, alhamdulillah akademi Jiletua. Kami juga diundang supaya melihat bagaimana perspektif polaannya yang ada di tingkat SSB di bawah. Ya, mudah-mudahan apa yang kami rasakan membina yang di bawah itu bisa diundang di tinggi percuma. Mas, untuk di FASER Group ini kan Indonesia ketemunya Kamboja, Brunei, Thailand, dan Filipina. Melihatnya bagaimana untuk peluang? Peluangnya saya lolos. Ya, peluang lolos. Bukan mengingat remeh, tapi melihat Indonesia dengan squad yang ada sekarang harusnya lolos dari FASER ini. Selain Thailand, mana yang mungkin bisa jadi ancaman, Mas? Untuk di grup ini? Thailand juga, walaupun mereka diajak AFF ini bukan target mereka ya. Biasanya seperti itu, tapi pada saat ajang-ajang kayak Gini Mereka kan malas news pemain-pemain mudanya. Mas, balik ke SEA Games lagi, Mas. Indonesia kan biasanya di FASER Group itu kan selalu dominasi gitu ya. Termasuk di zaman Mas dulu kan FASER Group gila-gilaan gitu. Lalu nanti menurun gitu, Mas. Nanti gimana Mas kuncinya untuk supaya stabil gitu? Kita harus waspada ya, karena FASER Group, tim-tim kalau kita lihat bukan hanya bermain tentang strategi di lapangan juga. Di luar lapangan, tim-tim lain sudah banyak kayak sebagai analisa. Jadi, mungkin dua minggu sebelumnya, dengan jelan AFF, pasti sudah banyak tim-tim analisa yang calon lawan kita itu sudah datang untuk mencari tahu keberadaan persiapan dari tim nasional kita. Nah, saya harap kita pun seperti itu. Demikian untuk mencari tahu, bukan hanya kita yang dicari tahu orang. Itu yang terkendala, kita bisa bagus di FASER Group seperti zaman kami dulu, tiba-tiba pada saat hari hanya kita mulai menjaga itu dia, yang sangat sulit. Undangan itu ada, tapi dulu itu banyak di-keep sama. Emang harusnya di-keep terus ya? Iya, harusnya di-keep ya? Iya, kita harus punya target dulu. Iya, sebenarnya terakhir lawan Kambo Jamak Filip Amah Urneh di dua laga pertama, penting nggak untuk Indonesia cetak gol banyak gol? Di jarak banyak bola kita terlalu itu ya. Saya harap sih bisa memenangkan pertandingan. Setiap pertandingan, kita bisa memenangkan pertandingan. Iya, untuk kepercayaan diri ya, maksudnya. Maksudnya, pasti. Gaya dayanya. Mungkin gaya bermainnya dulu, tapi... Gaya bermainnya. Saya lihat ada Marcelino juga, sangat luar biasa. Tinggal jamnya dijaga ototnya, karena anak tersebut masih... Keremkan banget ya. Sebelum Marcelino, sudah ada di eranya bagas-bagas, siapa? Namanya gelandang, idal ini. Abimanyu. Abimanyu? Abimanyu lebih tua. Abimanyu lebih tua. Dan ini nggak ada 3 perintah aja. David Mulana. Oh, David Mulana, tapi cedera. David Mulana, ya. Nah, di mana keberadaannya, kan kita udah nggak tahu. Nah, ini harus dicari, karena ini pemain yang petensi. Nah, setelah itu, setelah bagus-bagus, sebelumnya ada di eranya Evan Bimas. Eranya Evan Bimas ini masih dibutuhkan juga. Tapi, kita lihat kemana mereka. Nah, London, ini tim nasional bisa mendapatkan penampilan kualitas media dan dijaga. Kita kan hanya banyak menciptakan, tapi menjaganya itu sulit. Satu, karena kompetisinya yang tidak ada di usia-usianya mereka itu. Semoga ada gelandang terbaik kayak Mas Firman, jadi pemain terbaik. Mas Firman. Mas Firman, ya. Mungkin, insyaulah, ya. Bagi saya, berbeda jaman. Yes. Karaternya mereka juga udah sekarang bermain udah. Modern. Udah lebih modern. Jadi, saya rasa kalau mereka lahir sekarang ini, pasti lebih modern. Oke, so. See you.